Halo guys, welcome back to my channel Kali ini aku mau bahas salah satu brand skincare dari Korea Yaitu dari Pyunkang Yul Yang mau aku bahas produknya Pyunkang Yul ini Essence Toner-nya dia, yang warnanya botolnya biru Terus ada Face Mist Toner Lalu ada Pyunkang Yul Agne Facial Cleanser Jadi si Pyunkang Yul ini tuh brand asal Korea Yang mereka tuh brandnya sebenernya udah lama banget gitu ya Udah kayak berpuluh-puluh tahun lalu Dan mereka tuh sebelumnya dikenal dari kayak produk-produk medisnya mereka gitu Jadi yang untuk mengobati salah satu penyakit kulit Dan sekarang ini mereka meneluarkan banyak banget produk skincare Yang udah famous, terkenal dimana-mana Bahkan sampai masuk ke Indonesia Dan menurut aku ini produknya oke banget Semua jenis kulit orang Indonesia gitu ya Nah kenapa aku pilih ketiga ini Ini tuh basic skincare aku yang belakangan aku pake Jadi ini tuh kayak cuman essence toner Terus toner sama ini facial wash Aku sebenernya punya yang calming line mereka semua Tapi itu belum aku pake Jadi nanti sekalian aku mau first impression Berhubung yang biru ini udah aku pake Jadi aku udah tau kan ya efeknya nih Selama tiga bulan kebelakang pemakaian di muka aku tuh Kayak gimana nanti aku pasti tau Untuk harganya sendiri yang facial cleanser acne-nya itu Di harga Rp79.000 Jadi aku dapet harga promo gitu Kalau ngasal harga normal price-nya itu sekitar Rp90.000 Ini masih worth it sih Buat yang Pyunkang Yul Mist Toner yang spray Itu tuh 100 mili Dia itu harganya di Rp85.000 Untuk yang essence toner Yang the famous produk mereka Itu tuh aku kan yang travel size Sekitar harganya Rp70.000an Jadi kalau yang essence tonernya itu Dia ada berbagai macam ukuran Dari yang kecil sedang besar Yang paling besarnya itu sekitar Rp200.000an Kalau nggak salah Dan kalian bisa ngedapetin produknya ini Di semua marketplace Di Shopee mereka ada official store Oke mari kita coba satu persatu produk-produknya Pyunkang Yul Nah sekarang masuk ke produk yang pertama Ini yang Pyunkang Yul Facial Cleanser Acne Yang untuk kulit berjerawat ya Cuman ini aku pemakaian untuk sehari-hari Masih oke sih Di samping aku waktu itu pernah berjerawat Kalau sekarang keadaan muka aku Lagi nggak terlalu banyak jerawat Cuman masih agak ada kayak Beruntusan kecil-kecil gitu Ya ini ukurannya 120 ml Terus aku bacain sedikit klaimnya ya Dari website-nya Dia mengandung willow bark extract Yang merupakan BHA alami dan centella asiatica extract Yang menjadikan kulit ini mampu untuk membersihkan Sel kulit mati Sekaligus mengurangi kemerahan pada wajah Memiliki busa yang halus secara efektif Pembersihkan wajah tanpa meninggalkan kulit terasa kering Pokoknya ini udah jadi facial cleanser aku sehari-hari Jadi aku udah tau banget Gimana rasanya pake Cleanser ini Dia tuh teksturnya Agak kental ya Terus bening Kayak Semacam facial gel cleanser biasa Kalau diliat teksturnya Cara pemakaiannya tinggal kalian usah pusing ke wajah gini aja Kayak kalian biasa pake facial cleanser Tapi ini kan karena aku lagi mau tutorial Jadi aku Cuma basahin tangan Biasanya aku basahin muka dulu Baru aku oles-oles ke wajah kayak gini Dia busanya gak terlalu banyak Bahkan kayak gak ada gitu ya Jadi kayak pake Cleansing oil gitu jatohnya sih Untuk wanginya sendiri Dia gak ada wangi yang signifikan gimana-gimana ya Wanginya tuh plain aja biasa gitu Oke ini aku bakal bilas wajahku And I'll be back Nah ini wajahku setelah aku bilas pake air Dia memang keliatan jadi lembab banget Terus gak yang jadi kering ketarik gitu loh Jadi gak yang kering banget Kan ada tuh facial wash yang setelah kalian bilas tuh Bener-bener jadi yang kayak keset Terus jadi gak lembab Wajah kalian tuh jadi kering banget gitu ketarik Tapi ini tuh enggak Ini tuh tetep masih kerasa lembab Dan wajahku jadi somehow tuh halus ketika Dan waktu itu aku pernah pake juga pas wajahku Lagi ada lumayan banyak jerawat Sekitar 4 harian gitu Jerawat aku udah mulai meredak di wajah Cuman waktu itu aku gak sempet filming ya Before afternya Jadi aku cuman bisa sampe ke kalian aja By Lisan Tapi itu bener-bener approve banget Facial Blancernya Cuman dia tuh ada kayak serangkaian paket Khusus untuk acne gitu Jadi ada yang acne dot Untuk acne creamnya Terus ada juga tonernya Cuman tonernya itu aku belum setep beli Aku kayak cuman butuh si facial cleansernya aja Kalo yang acne dot Untuk obat jerawatnya itu Yang ditutup tol aku ada Cuman itu masih belum aku buka Jadi aku belum butuh-butuh banget juga yang gitu Tapi nanti aku bakal nge-review ke kalian Nah selanjutnya ini Pyunkang Yul Essence Toner Ini yang botolnya biru Ukurannya 100ml Ini tuh katanya yang paling Banyak dipake orang Alias bestsellernya mereka Aku bacain sedikit klaim-klaimnya Jadi dia itu digunakan Cocok untuk semua jenis kulit Termasuk kulit sensitif Kandungan utamanya ada Astragalus Root Extract Atau Milk Fetch Root Extract Yang mampu melembabkan kulit Dan membuat kulit tampak lebih bercahaya Ini aku udah mau habis Sudah tinggal dikit banget tuh Jadi Aku juga pemakaiannya Ini tiap hari Siang dan malam Ini dia cair Cumanya cairnya itu Dia tuh Kayak yang cair-cair Apa ya Masih ada kayak Kandungan serumnya gitu Si tonernya Jadi ini enak banget sih Jadi tinggal kalian Oles-oles gini ke wajah Itu wajah kalian Langsung melembab seketika Dan Lumayan buat Melahidrasi Wajah yang kering juga ya Terus kalo kalian lagi berjerawat Ini juga masih masuk Aku waktu itu sempet pake di kulit aku yang berjerawat Itu bener-bener gak ada efek samping yang makin bikin meradang Itu gak ada Malah justru Bikin jerawat itu jadi meredak Produk yang terakhir ini Pyunkang Yul Face Mist Toner Ini jadi dia bentuknya spray Kayak gini botol biru juga Kayaknya ini satu paket serantayan sama yang produk mereka Yang kayak ada serumnya juga Yang botolnya biru Ini tuh jadi Aku pake Biasanya buat After cleanser ya Sebelum serum Jadi kayak toner biasa gitu Terus dia tinggal di sprayin gini aja Spraynya lumayan menyebar Gak yang kayak cuma satu Cerot-cerot titik gitu doang Kan ya Ini enak banget Jadi ini kadang Aku bawa-bawa juga buat keluar gitu ya Misalnya lagi panas di luar Aku bisa sambil semprot Di atas makeup pun juga masih oke Dia itu kandungan utamanya Ada Coptis Japonica Barberry Root Mampu untuk menembakkan dan menyejukkan kulit yang teriritasi ringan Toner ini menyegarkan di kulit Memiliki tekstur ringan yang mudah menyerap di kulit Ya memang ini juga Dia sangat ringan gitu Dan menyerapnya tuh cepet banget Dan juga bikin kulit aku tuh jadi halus Dalam beberapa hari aja gitu Udah mulai keliatan tuh Untuk wanginya sendiri Kedua produk ini Gak ada wangi yang gimana-gimana ya Karena basically ini kan kayak basic skincare Gak ada yang wangi yang menyengat Atau yang kayak semacam retinol gitu Gak ada Jadi bener-bener yang plain Gak ada wangi mengganggu parfum So far ini aku bener-bener cocok ya Produknya Pium Kang Yul Oke guys segitu dulu review dari aku Mengenai skincare Korea dari Pium Kang Yul ini Semoga kalian terbantu bagi kalian yang Mungkin lagi membutuhkan skincare Buat yang kulit berjerawat Dan yang gak berat-berat gitu Hanya untuk basic skincare aja Ini approve banget So thank you for watching my channel Bye Bye